Sosok Kepi 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 ini yang masuk ke yang tiba-tiba masuk ke ini yang menonton nyapu tadi ya nenek nyapu tadi ini ya itu hanya-hanya kembenan hanya hanya kembenan gitu aja kalau ini Dewi kemungkinan semacam itu karena yang paling dominan datang-pergi datang-pergi itu itu dengan bajunya kembenan seperti itu dia itu memakai seperti apa selendang seperti selendang cuma ditaruh di punggung itu aja Oh gini sama ditaruh di punggung gitu aja sampur mahkotanya itu ada seperti apa ya permata orangnya biru ya sosok dua ini yang ikut ini terus yang ikut ini terus makanya saya kasih gambarkan yang paling besar kemudian nah ini apa ini ini itu yang saya tadi baru datang ke sini langsung berada di atas sini langsung berada di atas ini wujudnya seperti burung tapi memakai makotan enggak itu entah makotanya orang dulu yang kuluk seperti apa punokawan seperti itu loh yang dipakai itu semacam itu Hai jika rambut digelum-gelumnya atau pilah semacam itu modelnya yang dipakai posisinya berada di atas persis-persis dari petilasan ini Hai mungkin juga salah satu penunggu ya mungkin ya Iya ya memang saya kan memang gua itu bisa berjudul apa aja menyerupai manusia dan menyerupai hewan gitu di mana pusat dari energi tersebut atau energi dari ya sudah dibilang bunda pusaka dan jenisnya yang nantinya juga akan kita tarik diwujudkan tapi izin Allah kita akan menghidupkan itu Tukang Yogi sambil merawang tempatnya di mana juga sudah diatur persisasi pakai kakutan di aliensYes Yes 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 Di제or daya keadaan semua banyak ada orang-orang Terima kasih. 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 Terima kasih.